Video animasi yang mendurasi 2 menit 4 detik ini dirilis menurut versi pihak kepolisian. Terdapat semua andegan yang disertai waktu kejadian dan keterangan aktivitas semua tersangka dan Brigadir J. Video animasi itu juga memperlihatkan bagaimana detik-detik penembakan Brigadir J hingga tewas. Dalam video awalnya menayangkan perjalanan tersangka Putri Candrawati, Baradae, KM, Brigadir J dari rumah pribadi di Jalan Saguling menuju rumah dinas di Duren 3. Pada adegan itu tercantum pukul 17.06 waktu Indonesia Barat. Sesampainya di lokasi yang dituju, sebuah yang berada di mobil turun dan memasuki rumah dinas. Tampak sekira pukul 17.07 waktu Indonesia Barat, KM mengantarkan Putri ke kamar. Selanjutnya sekira pukul 17.08 waktu Indonesia Barat, Baradae naik ke lantai 2 melalui tangga besi. Dalam waktu bersamaan, KM juga naik ke lantai 2 melalui tangga dalam untuk menutup pintu balkon. Sementara itu sekira pukul 17.09 waktu Indonesia Barat, Brip KRR berada di garasi dan Brigadir J berjalan menuju taman. Brigadir J tampak sedang menelpon di taman tersebut sekira pukul 17.10 waktu Indonesia Barat. Terpisah Fendi Sambo dalam perjalanan menuju rumah dinasnya bersama AR dan seorang sopir bernama Yogi. Mereka tiba di rumah dinas sekira pukul 17.09 waktu Indonesia Barat. Saat turun dari mobil, pistol Sambo terjatuh. AR sempat hendak mengambilnya, namun dilarang Sambo. Pistol itu pun diambil Sambo dan dimasukkan ke saku celana kanannya. Sambo lantas memasuki rumah dinas dengan sudah menggunakan sarung tangan hitam. Kemudian Sambo memanggil para tersangka lainnya kecuali putri dan Brigadir J ke ruang tengah. Saat itulah Brigadir J akan dieksekusi. Sambo berkata kepada Brigadir J mengapa tega dengan dirinya. Tampak Sambo marah kepada Brigadir J. Sekirap pukul 17.12 waktu Indonesia Barat, Sambo memerintahkan barada E menembakkan pistolnya ke arah Brigadir J hingga terkapar. Lantas Sambo juga menembakkan pistolnya ke arah Brigadir J yang tertelungkup dan tergeletak. Mengetahui Brigadir J sudah tewas, kemudian Sambo menembakkan pistolnya ke arah diding tangga dan lemari. Hal ini untuk mengelabui seolah-olah ada baku tembak. Setelah itu Sambo menjemput istrinya di kamar dan mengantarkannya ke pintu gerbang rumah. Putri pulang ke rumah pribadi bersama Brigadir J. Sementara Sambo kembali masuk ke rumah dinasnya.